halo 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 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh katemu maning karo aku di channel awliyae nah disini saya mau masak yang seger-seger pokoknya buat kita yang gak ada waktu ya buat masak kita pokoknya masak seadanya tapi dijamin top marko top nah kita lihat ya videonya jangan di skip ya pastinya temen-temen penasaran nah disini aku ada bahannya ini ada sayur daun ketumbar dan juga ada daun sawi putih ya ada mie sedap kari rasa kari ya kuah kari spesial dan ada telur satu butir nah kita akan siapkan teflon dan juga air ya airnya menurut selera masing-masing ya Nah kita akan rebus dulu ya sayurnya ya daun tumbar kita masak sebentar aja kemudian kita masukkan sawi putihnya ya kemudian kita masak sampai matang nah disini cepat banget lah ya kita nggak perlu lama-lama ya masak sayurnya ya masak sayurnya ya Nah kita akan ambil dulu ini ya saya taruh di mangkok pokoknya masakan ini masakan sejuta umat kesukaan sejuta umat juga nah ini kita udah mulai matengnya ini ya sayurnya kita akan ambil dan kita akan taruh di mangkok nah misalnya udah saya ambil semuanya nah kita lanjut ya kita akan rebus telurnya terlebih dahulu kita rebus sampai nggak mateng ya udah kita masukin minyak nah nah kita akan masak minyak ya kira-kira sekitar 3-4 menitan yang perlu lama-lama ya Nah kita kecilkan apinya jangan terlalu besar karena akan keluar ya banyak busanya Nah kita masak sampai mateng ya ya nggak usah lama-lama ya 3 atau 4 menit saja ini udah mateng ya kita akan taruh bumbunya dulu ya sambil nunggu minyak matang bumbu-bumbunya kita akan masukin di mangkok semuanya ya kita masukin ini rasa kari ya pokoknya tuh enak sekali karena waktu ini ya aku nggak sempat masak jadi aku masak seadanya aja ya sama saat ini Nah kita akan tuang ini udah mateng ya kita akan tuang minyak dan juga semuanya ya terlalu terlalu rata tapi ini airnya enggak semuanya ya aku hanya pakai sebagian aja ya ada saya sisainnya enggak terlalu penuh nah cuma satu mangkok aja nah ini minyak ya udah matang takkan aduk saya akan tambahin tambahin apa ya kayak saus ya saya tambahin saus kalau kalian mungkin nggak mau boleh di skip ya ini saya pakai saus pedas ya secukupnya terus ada kecang ada saus tomat juga ya ada saus tomat ya aku juga pakai secukupnya aja ya kalau mungkin teman-teman enggak suka boleh ya di skip Nah inilah adalah makan malam aku ya betulan aku baru pulang gak ada sempat masak aku bikin mie aja pokoknya segerger kita akan mulai makan nah terima kasih ya yang sudah nyimak video aku ya cara aku masak mie ya mie mie rebus atau mie kuwah bahasa jilat sampai mie godok nah sekian dulu ya jangan lupa like subscribe-nya dan jangan lupa ya tekan tombol notifikasinya biar nggak ketinggalan video aku yang terbakar lu tetap support ya di channel aku agar aku selalu semangat ya mengup video-video yang lainnya nah sekian wabillahi tobek walidaya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa di video yang saya lanjutnya bye 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 you selamat menikmati